Pemain timnas pelajar U18 Indonesia memang kalah dari Malaysia Namun mereka menunjukkan aksi berkelas saat pertandingan Ini tentang sikap sportivitas saling membantu dan ini sepak bola Timnas pelajar U18 Indonesia memang gagal maju ke babak final Asian School Football U18 Championship yang ke-47 Timnas pelajar U18 Indonesia tak klub dari Malaysia dalam laga semifinal Yang berlangsung pada Jumat malam tadi Pertandingan timnas pelajar U18 Indonesia kontra Malaysia itu Dihelat di Stadion Batakan Balikpapan, Kalimantan Timur Pada laga tersebut Indonesia harus menyerah dari tim tamu Viadu Penalti dengan skor 35 setelah bermain imbang 1-1 Dengan demikian asa Indonesia untuk merengkuk gelar juara dipastikan runtuh Meski gagal melaju ke partai puncak, para pemain timnas pelajar Indonesia menunjukkan aksi terpuji Kala melawan Malaysia Pemain timnas pelajar Indonesia, Cisrian Rumbiak, terikam kamera melindungi pemain Malaysia saat situasi mulai tak kondisif Kala itu, para fans Indonesia terlihat melakukan pelemparan botol ke arah pemain Malaysia Kerusuhan itu bermula saat Cisrian Rumbiak mencoba merebut bola dan terkuasai pemain Malaysia di sekitar area pertahanan mereka Namun, Cisrian Rumbiak gagal merebut bola dan malah menjaduhkan pemain lawan Wasid yang melihat insiden itu pun meniup peluwi dan menyatakan Cisrian Rumbiak telah melakukan pelanggaran Sporter yang tak terima dengan keputusan Wasid langsung menyerang pemain Malaysia Mereka kemudian melemparkan botol-botol plastik ke arah para pemain lawan Cisrian Rumbiak yang tengah berada di dekat pemain Malaysia pun lantas mencoba menenangkan para sporter Indonesia Yang mengangkat kedua tangannya ke arah tribun penonton sebagai kode agar mereka menghentikan pelemparan botol Dan beruntungnya, Cisrian Rumbiak akhirnya berhasil menangkan para sporter tim nas pelajar U18 Indonesia Dan terakhir, dengan kekalahan ini, Indonesia dipercetakan gagal Merebut bola di jualan di ajang ASEAN School Football U18 Championship Namun demikian, skuad lang muda Asia masih memiliki perjuangan untuk merebutkan tempat ketiga Melawan Korea Selatan yang percaya kalah 0-1 dari Thailand Apa yang dilakukan Cisrian Rumbiak tentunya mempatut mendapatkan apresiasi tinggi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!